... Melihat dari antusias masyarakat dan sudah upaya daripada timsel untuk mensosialisasikan itu dengan bukti bahwa pendaftar lebih dari 200 bahkan bisa mencapai 200 itu sudah berupaya maksimal. Karena memang untuk administrasi ini di kloter pertama bahasanya begitu itu kita hanya akan menyaring 20 kali kebutuhan. Jadi itu dari sekian banyak pendaftar itu kita hanya bisa meloloskan 140 peserta. Ada syarat minimal itu peserta yang mendaftar untuk administratif? Atau kita buka seluas-luasnya itu? Kita buka seluas-luasnya yang terpenting dia itu warga negara Indonesia. Terus berdomisili di Lampung. Itu jadi syarat utama sebenarnya. Kalau yang hadir, yang WhatsApp di sekretari itu sudah banyak yang tanya-tanya banyak. Karena kita juga menyiapkan kontak tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Ketua. Jadi kita terbuka untuk siapapun. Bahkan baik laki-laki perempuan kita punya hak yang setara untuk bisa mendaftar dan berkontribusi untuk membangun Lampung melalui penjaringan calon anggota KPU Provinsi Lampung. Nah itu sudah kelihatan belum sih Bang? Latar belakang mereka ini pada calon atau banyak pertahanan atau penelenggara di tingkat kabupaten kota atau akademisi atau seperti apa nih Bang? Sudah mulai nampak belum sih Bang? Ya walaupun kami juga sekarang kan masih tahapnya masih tahap berkas ya. Jadi kita masih menampung dulu di siakba, nanti mungkin kami pasca dari pengumuman ini akan melakukan penelitian administrasi. Nah tapi melihat dari syarat utamanya yaitu serata satu. Serata satu, eh satu ya, jadi berbeda dengan di tingkat kabupaten kota, kita serata satu itu menjadi syarat utama untuk jadi peserta. Jadi kalau melihat backgroundnya ya pasti banyak dari masyarakat-masyarakat yang sudah S1 gitu ya, karena umurnya juga di 35 tahun. Nah terus yang kedua, untuk petahana ataupun incumbent gitu kan, nah itu kita buka dengan kesempatan yang sama, baik di incumbent maupun tidak. Jadi saya juga belum melihat lebih detail ya, tapi nanti kita akan pastikan incumbent-incumban yang daftar ya. Tapi dalam syaratnya kalau dia sudah dua kali, jadi KPU provinsi dua kali gitu ya, itu sudah pasti nggak bisa masuk. Karena ada syarat dua kali, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di provinsi yang sama maupun tidak provinsi yang sama gitu. Iya, tapi kalau kita melihat ya, ini kalau petahanan sepertinya tujuh orang tuh masih bisa ya Bang ya. Nah ini juga ayo sempetan nih, abang-abang, bang-abang yang di KPU Kabupaten Kota ya atau Bawaslu Kabupaten Kota yang predinya sudah habis dan ingin ikut men-challenge dirinya, boleh tuh daftar. Ya, Bang ya, langsung hubungin abang dan ibu. Terus Bang Irvin, ini kan kita banyak ya rangkaian testnya, nanti kita selain KPU ini ada kerjasama dengan siapa? Apakah ada rumah sakit untuk psikotest atau BNN untuk narkoban dan segala macam ada? Apa aja tuh lembaga stakeholder akan kita rangkul loh? Pada prinsipnya kerja timsel ini nggak sendiri ya, karena memang sudah selain tetap berkoordinasi dengan KPURI, juga sudah disiapkan sarananya. Pertama, untuk tes kesehatan. Nah ini penting juga untuk masyarakat yang bendaftar, tes kesehatan itu, baik jasmani pun prohani dan narkoba ya, itu wajib di rumah sakit pemerintah. Nah, rumah sakit pemerintah. Jadi bukan puskesmas rawat inap, ataupun puskesmas ya, kelasnya, tapi dia rumah sakit. Walaupun itu tipe C, boleh, tipe B, boleh. Itu yang pertama, artinya kita kerjasama dengan rumah sakit, walaupun itu tidak secara langsung ya, tapi kita melihat bukti foreksiknya dari rumah sakit. Terus yang kedua, untuk narkoba kita boleh, rumah sakit pemerintah boleh, BNN juga boleh, yang dikeluarkan suranya oleh BNN. Terus untuk psikotest, psikologi ya, psikologi itu kita berkerjasama dengan Mabes TNI Angkatan Darah. Nah, nanti siapa yang akan menjadi pelaksana di Lampung, nah kita tunggu Mabes Polri nunjuk siapa. Yang kemungkinan ya, pasti dari TNI Angkatan Darah di Lampung kan, gitu. Nah, nanti kita akan koordinasi juga dengan sana. Terus untuk CAT juga kita akan bekerjasama dengan instansi yang menyiapkan alat lengkap CAT, karena KPU nggak punya, ini ya, nggak punya perangkat sendiri, nanti itu akan MOU. Tapi untuk soalnya itu langsung buka segel, diinstal, itu di depan peserta. Jadi transparansi kita juga dikuatkan ya di situ. Nah, untuk kerjasama yang lain mungkin nanti akan kita coba, dan untuk tahapan awal dibuktikan kita banyak kerjasama ya, kemarin kita mengundang 25 ya, kurang lebih itu 25 media untuk mensosialisasikan. Jadi tim sel ini nggak bekerja sendiri. Tapi kita membuka pada semua lah, semua instansi-instansi yang bisa ya, bisa memberikan kontribusi supaya rekrutmen KPU Provinsi Lampung ini berjalan dengan sesuai dengan Juknis dan juga transparansi. Bang, nantinya tim sel ini akan menyaring berapa besar sih bang? Kan kita butuh 7 ya? Apakah langsung 7-nya, atau 14, atau 3 kali lipat? Itu seperti apa bang nanti bang? Kita mengerucut berapa besar bang? Inilah asiknya Lampos ya. Sampai di akarnya ya. Pertama, sesuai dengan Juknis, untuk penelitian administrasi itu kita diberikan kuota ya, itu 20 kali kebutuhan. Jadi 7 kali 20 nanti yang lolos administrasi. Administratif ya bang, berkas ya? Berkas itu ya. Berkas itu tadi sudah disebutkan sama Bapak ini, bahwa harus dikirim ya. Jadi bukan hanya disiak, Bang. Itu 140. Setelah 140 nanti akan disaring menjadi 4 kali kebutuhan. Nah, setelah lolos administrasi, nanti kan ada CAT dan sebagainya, itu lolos menjadi 28 besar. Dari 28 besar nanti akan disaring menjadi 2 kali kebutuhan, yaitu 14. Nah, 14 ini itu menjadi tanggung jawab tim sel. Selesai dari itu, kami laporkan ya, Bu, ya, ke KPURI untuk nanti dilaksanakan fit on properties oleh KPURI. Jadi untuk menentukan 7 besarnya itu bukan di tim sel. Tim sel hanya mengantarkan sampai 14 besar. 14 besar ya, Bang. Makanya untuk masyarakat, belajar ya. Spill-nya ada 3 sih. Apa itu, Bang? Yang pertama harus tahu tentang ketatanegaraan. Iya, benar. Itu yang pertama. Jadi, boleh S1-nya dari kedokteran, boleh. S1-nya itu dari psikologi, boleh. Tapi tetap ketika nanti ngomongin seleksi KPU, harus paham tentang ketatanegaraan. Jadi belajar juga di situ. Terus yang kedua, itu harus juga menguasai tentang kepemiluan. Ya kan? Nah, dibuka-buka lagi, belajar bersama, terserah mau lewat YouTube, boleh ya kan? Terus yang ketiga, harus tahu tentang kepartaian. Jadi tiga itu. Kita memang tidak batasi, Pak, untuk S1-nya background-nya apa. Tapi ketika seleksi itu, ya nggak jauh-jauh dari tiga hal itu. S1-nya itu juga turut. S1-nya adalah merek... ...saya buat... ...saya buat... ...saya buat...